Selamat siang inilah Sekilas Sepur 2020 bersama saya Untung Sabutro Pemirsa kereta api tujuan Jakarta hari ini terpaksa berputar arah dari stasiun Kutuarjo karena tidak bisa menunjukkan SIKM Operasi gabungan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Purworejo dan PT Sepur Indonesia sudah berlangsung 2 hari terakhir Dan hasilnya kereta api taksaka harus kembali ke Yogyakarta karena sama sini tidak bisa menunjukkan surat izin keluar masuk Hal ini disebabkan oleh masa berlaku PSBB yang diperpanjang di stasiun Kutuarjo Beberapa pihak kepolisian harus berjaga ekstra ketat agar wilayah tersebut bebas dari virus corona Ya hari ini dan seterusnya kereta api memang yang tidak memiliki surat izin keluar masuk terpaksa kami suruh untuk berputar arah kembali Karena memang kawasan perbatasan daub ini cukup rame lintas kereta apinya Pihak kepolisian juga telah bekerjasama dengan PT Sepur Indonesia untuk membuat jalur baru agar kereta api dapat berputar arah dengan mudah Berita selanjutnya seorang masinis nekat membawa lokomotif pulang ke rumahnya karena stasiun penuh dengan kereta Suryadi warga kampung Kelolotan terpaksa membawa lokomotif kesayangannya pulang ke rumah Hal ini disebabkan karena area tempat penyimpanan kereta di stasiun sudah penuh dengan kerbong kereta Efek dari PSBB mengakibatkan seluruh perjalanan kereta dibatalkan sehingga area stasiun kini menjadi penuh sesak Suryadi menambahkan bahwa ia merasa kesusahan saat memarkirkan lokomotifnya Kadang bagian depan lokomotif sering menabrak rumah tetangganya Alhasil dia mengeluarkan uang untuk merenovasi rumah tersebut Dia juga sering kehabisan solar akibat sering dibuat mainan oleh anak-anaknya Sehingga sebelum perangkat harus membeli sendiri ke pom terdekat Demikian segelas sepur Terima kasih dan sampai jumpa